Hai Bang main kekolong lagi dong waduh sebetulnya saya bukannya enggak mau main kekolong nih buat teman-teman yang request saya suruh main kekolong kenapa saya enggak main-main kekolong yang pertama waduh merpati saya enggak ada teman-teman untuk si rampok aja sudah enggak mau ngelatih karena rampok enggak mau tinggi terus juga rampok belum giring nah ini merepati kolong saya ini sedang ngeramin telur jadi posisi istirahat aduh-aduh nah ini si gubernur ini saya lihat telurnya tuh lagi ngeramin telur temen bisa lihat sendiri Hai nah ya kan tuh lagi ngeramin telur teman-teman ya kan jadi belum bisa main ke lapak CTS dulu karena rampok dilihat-lihat itu memang enggak tinggi-tinggi terus tenaganya kasihan nah ini merpati asli kolong saya nih si gubernur tuh nah posisinya akhirnya tuh lagi ngeramin telur yang pertama giringan kemarin itu giringan anak girena sedang girena itu banyak bang hobi teman-teman terus dilapak kolong CTS mau diadakan event motor second jadi saya takut ngeganggu jalannya latihan jalannya perlombaan jadi alhasil saya ganti giringan dulu nih ke giringan B jadi giringan yang pijik-pijikan yang enggak ada event tuh nanti mungkin saya akan main lagi nih tenang saja nih nih saya akan giringkan lagi si gubernur jadi temen-temen pahamnya kenapa saya nggak main ke kolong lagi karena merpati kolong saya itu cuma satu-satunya untuk jenius hilang terus apa lagi ya rampok nggak mau tinggi jadi rampok sekarang-sekarang itu lagi saya mainkan di balap dulu coba dibalap barangkali memang darahan ada darahan balap soalnya ke bawah terus cuman kalau jaraknya udah jauh memang tinggi ke atas bahkan sempet waktu pertama-pertama kan tinggi nah kalau ini kemarin terakhir dilatih tuh memang bener tinggi temen-temen bahkan udah melewati tiang nah ini nih cuman belum masuk ke kolong padahal itu jaraknya kurang lebih 150 meter nah untuk si gubernur ini udah tinggi nah kenapa gubernur ini udah tinggi karena ini adiknya juga nih di tim Tobago adik apa namanya maksudnya cuman beda ibu beda bapak nggak tahu kurang ngerti juga namanya siapa tuh Solim lima iya namanya Solim adiknya ini namanya Solim itu udah sering juara teman-teman di lapak CTS bahkan giringan kemarin tuh dapat juara pertama totalan 3 juta nah adiknya ini nih bukan yang ini adiknya ini jadi ini memang bener-bener terakholong nih terakholong asli jadi nanti saya akan mainkan si gubernur jadi teman-teman mohon bersabar ya saya nggak bisa main ke lapak CTS dulu atau di lapak manapun dulu karena betina eh betina karena merpati saya kolongnya tuh cuman satu teman-teman kenapa cuman satu nah kita eh saya akan sepilkan nih kenapa saya memiliki satu yang pertama ah yang pertama kandang temen-temen jadi kandang di sini nah temen-temen bisa lihat sendiri oke sambil saya buka di atas aja nah ini dulu nih pertama ini kan ada si putra petir ya kan putra petir tuh lagi ngeramin telur eh ini putra petir kandang saya nah yang kedua ini ada Raja Pukul nah kebetulan Raja Pukul oke oke jangan keluar dan keluar nah mantap udah di atas aja tuh ini baru saya keluarkan juga nih ini ada Raja Pukul nah terus kesebelahnya nah disebelahnya juga ada meteor nah wis enggak papa dia pergi nah meteor meteor juga lagi saya pancing telur palsu temen-temen nah dan berhasil meteor ini mengerami telur ah tapi ini enggak bukan telur asli ya kan nih untuk kandang yang ketiga terus kandang berikutnya ini temen-temen pada nggak percaya bahwa saya itu udah nggak punya tempat nah ini ada si Prabu saya sepilkan si Prabu nah Prabu juga sama nih merepati balap ini sama lagi ngeramin telur juga tuh betinanya nih yang merepati telur yang berhasil sembuh ya kan jadi ini ada tempatnya juga nih nih galak nih Prabu tuh oke lanjut set nah kandang ini yang ini ada si Jaguar Jaguar juga sama temen-temen tuh lagi ngeramin telur juga eh jadi nggak bisa dimainin terus juga merepati balap juga nah ini kan kandangnya si Gubernur ini karena Gubernur masih di dalam nah ini nih rampok nih karena rampok Oke saya ambil gue ini jagungnya pada tumpah nih 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 rampok jadi ada-ada isinya semua temen-temen nah ini rampok ada di dalam eh lagi saya giringkan Hai nah ini rampok tuh posisi ya nggak kelihatannya tapi ada di dalam nih teman ini juga baru saya buka nih Hai nah terus sebelahnya ini ada sudah wirat nah sudah wirat Alhamdulillah eh menetes nah ini lagi belajar ngelola anak-anak Hai udah lama ini enggak pernah saya anakin dari piyikan sampai dewasa ya kan jadi kandangnya terisi penuh semua tapi ini keluar ya Oh ini ada sih sudah wiratnya betinanya aja yang keluar nah oke lanjut kandang saya yang disini nah ini yang pertama ini ada merpati eh dapat dari pasar saya beli harga 85.000 Hai Nah untuk jenisnya kurang tahu nih karena dari pasar Alhamdulillah bermanfaat nih apa untuk babuan nah ini lagi ngelola tuh anaknya nah ini anak-an si Raja Pukul nah jadi saya lagi memperbanyak anak-an si Raja Pukul nah terus lanjut ke sini nah ini ada si Kliwon Nah tuh lihat Liwon si Kliwon ini bagus sekali untuk indukan bermanfaat atau babuan jadi dia itu sayang banget eh kepada anakannya jadi pengasuh yang cos lah ibaratnya jadi bisa ngasuh anak-an si Raja Pukul sampai besar nah nah ini nih Oh ini mana nih kosong nih Bang Wah ini bukan kosong teman-teman ini melainkan eh untuk piyikan nah pikannya itu lagi saya lepas nih Nah tuh pikannya kan ada kan Hai tuh lagi saya umbar dulu itu untuk pikannya Hai nah terus lanjut ke sini lagi nih nih nah ya ini nih tuh disini ada jenis merpati hias dengan merpati pos saya blaster atau saya gabungkan antara merpati hias dengan merpati pos Alhamdulillah ini sudah jodoh bahkan sudah giring juga nah terus berikutnya ini nih 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 ada semper angin nah ini juga masuk ke dalam kategori indukan temen ini indukan merpati balap lagi jadi untuk keanakan semper angin ini banyak sekali mengeluarkan sprinter sprinter joss ini tembak keras kirinya keras jadi banyak sekali untuk si semper angin jadi saya udah sayang banget jadi nggak bisa saya keluarkan nah terus lanjut ke atas nih nih di atas itu ada pingwin nah pingwin sendiri ini merpati dari pasar temen-temen saya suka dengan warnanya nah ini warna jantannya atau si pingwinnya itu warnanya tritis namun ada pelontang di kepalanya terus juga ada selapnya temen-temen nah betinanya ini saya dapat dari pasar juga dari Mang Ujang nah betinanya juga cakep kan nah ini untuk kepalanya pelontang juga sayapnya juga ada selapnya nah terus lanjut ke sini nih 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 loh ini mana nih Bang kosong Bang ini merpati pos ini tempat merpati posnya nah ini posnya ada di atas tuh 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 si bintang ada di atas ya kan nah ini si bintang sengaja saya lepas untuk ngawang dulu biarkan ngawang biarkan untuk rajin ngawang karena buat dilatih untuk tenaganya juga biar jos nah terus kebawah wah ini kosong nih Bang ada kandang kosong enggak ini ada kandang buat merpati baru saya si partner kebetulan patternnya ini karena disini enggak ada Gupon jadi saya memakai besek untuk mengeremnya nanti saya akan tampilkan ini ini si partner nah terus lanjut ke bawah nah ini untuk yang di bawah nih ada si neros temen nah neros ini enggak mungkin dong saya jual ya sineros ini udah lama sekali nemenin saya dari awal saya eh kenal dunia per YouTube-an nih jadi nggak mungkin dong neros eh saya buang atau gimana karena neros ini udah udah setia nih Nah sekarang juga neros itu kayaknya sore ini mau bertelur nah oke kita langsung ambil saja ini merpati yang ada eh merpati baru saya nih eh si partner nah partner karena enggak ada Gupon harusnya itu memakai Gupon karena saya mau dilatih jadi saya simpennya di sini teman-teman tuh mau nggak mau jadi pakainya ini ya ada gunanya juga karena disana enggak ada eh Pak Guponnya jadi alangkah lebih bagusnya itu memakai ini ini kenapa buat istirahat ini udah giring nih wis tuh jadi disini ada si partner nah ini kandang yang kosong tadi nih tuh ah iya kan tuh gaya ini mau saya latih jadi saya masukkan kedalam besek kalau disana terus nanti giringnya jelek juga enggak tahu nanti habis enggak giringannya ya nah simpennya disini nih biar temen-temen itu percaya nah ini buat kandang si partner nah disini tuh jadi kalau siang hari saya keluarkan tuh kalau disini terus nanti dia nggak bisa istirahat jadi saya memakai besek atau pagupon nah ini kan udah pada keluar semua nih temen-temen tuh tuh rampok udah mulai keluar ini udah mulai keluar ini hari ketiga saya giringkan setelah cabut telur jadi mudah-mudahan giring nah itulah alasan saya kenapa saya nggak membeli merpati kolong atau mainan merpati yang pertama saya cuman punya satu merpatinya yang bisa dihandalkan atau bisa saya jadikan bahan untuk dilatih itu cuman satu si gubernur nggak ada lagi jadi mau nggak mau ya nunggu kalau lagi bertelur ya suruh istirahat dulu kalau dimainkan terus ya kasihan sama merpatinya jadi saya nggak mau menyiksa tapi tenang Insya Allah nanti juga barangkali nanti ada cuman saya bingungnya itu di tempatnya temen-temen karena udah nggak ada tempat lagi bahkan piyikan saya juga udah pada besar-besar bahkan itu ada anak ansir aja pukul lagi nanti simpennya dimana nanti bingung lah nanti paling saya pilih salah satu nanti saya giveaway-givain lah untuk biar kosong nih kanannya giveaway itu juga sih apa laku sudah wirat juga punya anak lagi Alhamdulillah netes dua kan jadi bingung lagi kan mau simpennya dimana nih udah nggak ada tempat lagi udah sempit segini juga udah sempit udah kebanyakan nah takutnya bukannya eh nggak mau beli nanti ngerawatnya lebih aduh lebih pusing lagi temennya tapi tenang teman nanti Insya Allah kalau ada yang cocok nanti mungkin saya cari-cari di pasar daerah luar lah di daerah luar kota Cirebon ya mudah-mudahan dapat mudah-mudahan harganya murah kualitasnya cos lagi seperti yang partner jadi seperti ini ya teman-teman alasan saya tidak main ke lapak kolong JTS atau lapak kolong di sana di plumbon tapi mudah-mudahan sekarang ada ya apa sekarang saja saya mau main kesana ya coba bermain disana kita lihat-lihat eh eh kita cari tahu apakah rame atau tidak nah mungkin kalau untuk video kali ini itu alasan saya kenapa saya tidak melatih merpati kolong lagi jadi alasannya seperti itu mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dengan kondisi sekarang ya teman-teman Oke teman-teman mungkin segitu saja kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan nantikan video terbaru dari saya akhir kata saya akhiri wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh